What's up temen gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer Kali ini kita kedatangan produk baru yang baru launching tanggal 15 September 2020 Nama brandnya IT Kayak apa produknya, kita akan unboxing dan review hari ini juga Dan kita akan bahas satu persatu setelah yang satu ini Seperti kita tahu kalau kita hidup di era gadget Gadget itu ada macam-macam, ada smartphone, ada drone, ada juga action cam Kita pakai tablet, kayak iPad juga kita pakai gaming console yang kita bisa bawa kemana-mana Juga kita pakai laptop Nah rata-rata semuanya ini sudah pasti butuh charging device atau alat untuk ngecas Nah produk yang satu ini itu ada hubungannya untuk solusi itu Dan video kali ini disupport oleh PT Sinar Eka Selara selaku importir dari produk IT Nah ini produknya seperti ini Nah buat temen-temen yang baru melihat channel ini Buruan aja subscribe supaya tidak ketinggalan untuk update produk-produk yang berhubungan dengan gadget Nah kita kedatangan beberapa barang ya Yang pertama adalah ini charger, portable charger Lalu kita ada multi-ports ya, nanti kita akan bahasnya apaan Dan juga ada plug-nya ini untuk ngecas di colokan di bawah ya Tentunya dengan power yang tinggi outputnya Ada juga, ini tiga lagi adalah power connector-nya Artinya ini kabelnya, kabelnya seperti apa kita akan bahas juga Oke kayaknya kita mau unboxing portable charger-nya dulu ya Ada yang Prime sama ada yang Pro Nah kita buka dulu yang Prime, Prime itu seperti apa Jadi kita sebenarnya bisa ngintip produknya seperti apa itu ada di sini Jadi ini magnetic ya Finishing-nya juga bagus, ini warnanya biru semua Jadi stand out banget kalau kalian masuk ke tokonya Urban Republic atau era font stores atau ada juga ibox itu Di pajang itu warnanya biru Jadi kelihatan oh itu it gitu ya Namanya juga sederhana, gampang banget inget it Ya portable charger ini kita bisa buka Dalamnya isinya seperti apa Ya jelas Portable charger itu ada power bank ya Nah ini seperti ini warnanya orange dan hitam Ya warnanya doff, hitam doff Enak banget grip-nya Disini ada kantongnya Ya Dan juga ada Cable-nya Cable-nya disini micro USB untuk Input Ngecas si power bank-nya Seperti itu Yang di dalam juga ada kartu garansinya Ya setipis ini Ada juga manual book-nya Ya khusus untuk portable charger itu ada manual book-nya Jadi diperhatikan saja Di kartu garansinya disini juga ada klausulnya Gimana caranya untuk registrasi Dan juga apa-apa aja yang kerusakan yang di cover Portable charger prime ini mempunyai 3 port di atas Ada type A, ada type C, ada juga micro Nah micro ini hanya untuk mengisi si portable charger-nya ya Ada juga disini kabel yang built-in bisa untuk ngecas nih type C Oke yang menarik dari sini adalah ini kapasitasnya By the way ini 10.000 mAh Jadi outputnya ini In total bisa 22,5 Watt Ini untuk support ke iPhone itu di 18 Watt Fast charging Kalau untuk Android yang support itu Kayak seperti Huawei Super charger atau enggak itu Oppo yang VOOC Itu bisa sampai outputnya besar sekali 22,5 Watt Ini menarik banget Dan harganya juga lumayan bersaing Dibandingkan dengan brand-brand lain Harganya hanya di 699.000 saja Dan menariknya juga Ini garansi dari IT itu Itu adalah 2 tahun 2 tahun jika mengalami kerusakan Yang ada di kartu garansinya Yang ke cover Itu bisa one on one warranty Jadi peace of mind 2 tahun Oke yang ini saya geser dulu Sekarang kita buka yang portable charger pro Di apa yang ada disini Nah ini bentuknya sedikit berbeda Dia lebih slim Ya si IT portable charger pro ini Menggunakan finishing yang seperti karbon Ini halus dan Dia ada 3 port aja Sini ada type C, type A, sama micro Disini kabelnya untuk ngecasnya Dia pakai yang type C Dan juga ada pouchnya Kartu garansi semua ada disini Ini 2 tahun juga Outputnya juga besar Itu 18 watt Jadi kurang lebih sama Sama yang tadi Kalau untuk pengisian baterai Dari 0 hingga 50% Untuk iPhone itu sekitar 30 menitan saja Hanya dengan powerbank ini loh Jadi ini powerful nih Bisa dibawa kemana-mana Dengan mudah Kita punya kantongnya lagi Seperti ini Ini harganya di 899.000 Atau 900.000 Kurang Kembali seribu ya Ya ini menarik seperti ini Bisa dibawa kemana-mana Dengan kantong yang eksklusif Ada tulisan it Jadi kedua charger ini Memiliki kemiripan Yaitu punya teknologi Power delivery Nah hanya yang ini Kita menyebutnya Ada quick charge 3.0 Jadi itu kompatibel juga Untuk Android Kurang lebih juga sama Nge-charge nya Itu 30 menit Itu bisa 50% Nah produk berikutnya Sekarang kita mau bahas Yaitu multi-port Multi-port ini ada Dua macam Ada yang 5-in-1 Sama yang 8-in-1 Ini gunanya Biasanya dipakai Untuk komputer Atau laptop Yang menggunakan Portnya type-C Seperti Macbook Pro Ada juga Lenovo Itu macam-macam Ya cukup simple aja Sebenernya multi-port ini Gunanya ya Untuk bank convert Dari type-C port ya Ke many ports Ya ini dia Bentuknya menarik sekali Kabelnya bisa dilipat Seperti ini disini Ya sehingga praktis Bisa dibawa kemana-mana Tentunya ada Kantongnya juga Jadi setiap Produknya it itu Semua dikasih Kantong yang Blue drill tadi itu Pouchnya Yang di cover disini adalah Ada 3 USB 3.0 Ini ada 3 Lalu ada juga Thunderbolt Portnya ini bisa buat Nge-charge Dan juga bisa Transfer data Misalnya kita punya External SSD Yang kencang banget Itu bisa dipakai disini Ini Kalau yang khusus ini Type-C yang Thunderbolt ini Bisa hingga 5 GB per second Up to Lalu di bawah sini Ada juga Untuk HDMI Jadi lumayan 1 2 2 3 4 5 5 in 1 Kalau kita Nge-ngapaknya Tinggal pasang disini Seperti ini Kita bisa simpen Yang satu lagi ini Yang 8 in 1 Kita buka ya Buka isinya Oke 8 in 1 ini Bentuknya menarik Seperti ini Ya bisa dikunci Ini kayak Masuk Kayak gembok Sini ada 3 biji Untuk Type-A Type-A Cuman yang USB 3.0 Juga kita punya Ethernet Untuk LAN Jadi kita bisa nyambung Ke LAN Ada HDMI Tentunya untuk mirroring Ke TV Atau monitor Hingga 4K Dan Yang menarik juga Sudah ada Card reader nya Ada untuk Micro SD Ada juga untuk TF Atau SD card yang besar Jadi kalau punya kamera Bisa langsung colok ke sini Tentunya ini Cable Charger nya bisa colok ke sini Jadi sambil pakai Itu bisa sambil ngecas juga Atau untuk Transfer data Dengan kecepatan tinggi Itu bisa Dan ini Si port ini Kedua-duanya Itu support hingga 100W Jadi Aman ya Macbook Pro yang besar aja Itu Sampai Outputnya 87W Jadi cukup banget Ini Ini kuat Jadi tidak akan Ada Masalah dengan panas Atau apa Ini It's okay Bisa juga dipakai Berbarengan Ya Lagi pakai LAN nya Udah gitu Kita colok ke USB flash disk Mungkin kita punya SSD yang pakai Type C Itu bisa Simultan dipakai Ini menarik sekali Ya yang penasaran Sama harganya Untuk yang 5 in 1 ini Dibanderol 1299 juta Yang ini Dibanderol 1699 juta Ya Untuk Kebutuhan Multitasking Jika kalian memakai Macbook Pro Atau juga Lenovo Yoga Itu support semua Jadi HP juga sudah Memakai Type C Ini Untuk multitasking Oke banget Dan garansi juga 2 tahun Nah yang berikutnya Yang gak kalah keren Yaitu Plug It Plug It ini ada yang 30 sama yang 65 Bedanya dimana nih Bedanya kita lihat ya Kita buka satu-satu Kita buka yang Plug It 30 dulu Plug It 30 Buka Wuhu Warnanya putih Ini kepala charger Waduh Oke Ini ada 2 ports 2 portsnya ini Ada yang type A Sama type C Dua-duanya Ngasih output yang Tinggi ya Output yang besar Outputnya hingga 5 ampere Jadi kalau dalam Satuan ini Di wattnya Ada yang 18 Sama ada yang 12 Watt Jadi in total itu 30 watt Bisa simultan Dipakai Dua-duanya Juga bisa ngecas Kayak tadi Saya udah cobain Untuk ngecas iPhone saya Dan satu lagi Untuk ngecas Action Cam saya Ini bisa berjalan Dengan baik Dan Fast charging Power delivery Charger seperti ini Ini cocok banget Untuk pengguna Kayak smartphone Action Cam Juga Up to Kayak tablet Seperti iPad Atau gak Samsung tablet Itu bisa Karena mereka butuh Output yang besar Kita cuma punya Butuh satu charger aja Itu bisa Untuk dua-duanya Jadi gak usah bawa Banyak-banyak charger Satu aja udah cukup Contoh untuk iPhone Untuk fast chargingnya Itu sama 50% Hanya dalam waktu 30 menit saja Oke gitu Oke share lagi Ini Mbak banyak ya hari ini Produknya Lumayan banyak Ini kita Ngomongin yang Plug-in 65 Sebenernya udah Saya tunggu-tunggu Ini produk Karena apa Karena charger Sekecil ini Ini bisa Generate Hingga 65 Watt Ya 65 Watt 65 Watt Ini artinya Bisa nge-charge Kayak Macbook Pro Ya Saya pakai Macbook Pro Yang lumayan besar Which is Bawaannya itu 87 Watt Tapi di-charge Pakai ini Tadi bisa Dari 50% Hingga 100% Tanpa ada kendala Nah disini Ada 3 ports Beda sama yang tadi Cuma 2 ports Dan lampu Indikator ada di atas Kalau dicolok Itu warnanya biru Artinya lagi on Yang paling atas ini Outputnya paling besar 65 Watt Untuk Macbook Bisa Di atas Lalu yang di bawah Yang tengah Sorry Yang di tengah ini Untuk Type-C Type-C nya di Output Di 18 Watt Juga juga Di yang Type-A nya Itu bisa 18 Watt Nah Dengan Charger sekecil ini Itu bisa Nge-charge semuanya Artinya kita Hanya bawa satu charger Pun bisa Kalau kita mau traveling Kita gak usah Bawa banyak-bawa Banyak-banyak charging Charger Bisa nge-charge Untuk dari Smartphone Udah gitu iPad mungkin Gaming konsol Seperti Nintendo Switch Bahkan ke Macbook Pro kita Ya Kenapa bisa kayak gini Karena dia punya Teknologi Gun Gun itu Gallium Nitride Dengan Ini chipnya baru Namanya Pi Pi chip Untuk Output yang besar Dan juga Ada teknologi Power Delivery tentunya Kurang lebih Seperti itu ya Jadi teknologi dari It itu Mengandung Power Delivery Yang penasaran Sama harganya Yang warna putih Yang plug E30 itu Harganya Rp449.000 Yang hitam Ini yang Plug E65 Harganya di Rp1.199.000 Keduanya sama-sama Bergaransi Dua tahun Jadi tergantung Kebutuhan teman-teman Butuh yang langsung Yang besar Atau yang ini Silahkan Ini oke banget Untuk traveling Dan produk terakhir Yang akan kita buka Adalah Power Connector Power Connector nya Ada tiga macam ya Tapi yang dua ini Untuk iPad iPod Atau iPhone Yang satu ini Untuk Android Yaitu Type C Oke kita buka dulu Yang ini Kita buka yang Buat iPhone dulu Ya Buat iPhone Ada yang Type C To Lightning Jadi untuk Charge lebih kenceng Charge lebih cepat Pakainya yang ini Lalu kita buka Yang berikutnya Ini sama yang Untuk iPhone Cuma warnanya Beda hitam ya Warna hitamnya Ini Type A ke Lightning Ya untuk iPhone Lalu yang terakhir Adalah Iya Ini dia Buat Type C Jadi yang menarik Dari kabel ini Adalah Build nya yang kuat Ini kabel Ada nylon braided nya Ya kuat banget Ujungnya juga ada Karet nya lagi Sehingga kalau ke Bengkok-bengkok ini Masih kuat Dan ini tahan terhadap Output besar Contoh ke Oppo VOC Atau juga Huawei Supercharger itu bisa Dan untuk Apple pun Itu gak masalah Karena Apple sudah support Super Bukan supercharger Quick charging Itu sejak 10S series Ya Correct me if I'm wrong Jadi Ini oke banget Dengan harga Yang Cukup jauh Di bawah Kompetitor-kompetitornya Ya ini reliable Saya yakin Memakai kabel ini Bisa long lasting Hingga 2 tahunan Ya kecuali Bener-bener Accidentally Keputus Ya Ini saya rasa kuat Banget Nah buat kalian Yang penasaran Sama harganya Untuk yang Type C ini Type A atau Type C Ini harganya Rp179.000 Lalu untuk yang Lightning Ini dari Type A ke Lightning Ini harganya Rp279.000 Nah khusus Untuk yang ini Ini yang Lebih mahal Di Rp349.000 Yaitu Type C ke Lightning Tentunya Untuk outputnya Akan lebih cepat Ini Jadi silahkan Teman-teman Sesuai dengan Kebutuhan masing-masing Mau ambil yang Type A ke Lightning Atau yang ini Atau kalau Misalnya punya Android Ya pakenya yang ini Nah setelah kita Lihat videonya Kita juga bisa Menyipulkan kalau Produk IT ini Itu menarik banget Dari segi Build quality-nya Nomor 1 ya Build quality-nya ini Tidak main-main Ini premium Dari cables-nya Dari portable chargernya Juga si Multi-ports-nya Itu benar-benar Bagus Nomor 1 itu Nomor 2 Harganya Itu tetap Lebih murah Dibandingin kompetitornya Which is itu penting Dan fiturnya Ada beberapa fitur Yang mengalahkan Kompetitornya Yang lebih mahal Dan yang terpenting Yang terakhir Adalah Si Garansi Garansinya 2 tahun Itu Terletak Semuanya ada Peterangannya di Kartu garansinya Jadi silahkan dibaca saja Nah buat teman-teman Yang beli produk ini Jangan lupa Register Era Club-nya Supaya Kalau belanja Di gerainya Era Jaya Itu dapat Poin Poinnya bisa di redeem lagi Bisa belanja lagi Nanti dapat poin lagi Belanja lagi Terus saja Seperti itu Kumpulin poinnya Dan untuk Berbagai penawaran Menarik itu Ada di gerainya Era Jaya Dimana saja Bisa beli produk It ini Ada di Pertama di Era Phone Udah gitu Ada di Ibox Ada di Urban Republic Ada di NASA Samsung Experience Store Atau enggak yang teman-teman Yang enggak mau ke mall Mau belanja online Silahkan bisa Melalui Merchant Seperti It Official Store Ada di Tokopedia Sama Shopee Dan juga Untuk online-nya Platform online Ada di Era Space Ada juga di Ibox.co.id Dan LiveWithIt.id Itu adalah Websitenya LiveWithIt.id Nanti akan Refer ke Websitenya Si Era Space Disitu tinggal belanja aja Sama aja Semua bisa dilakukan Jadi walaupun Belanjanya dari rumah Buat teman-teman yang Rasa terbantu Dengan video ini Jangan lupa Tekan like button-nya Juga komen Tinggalin komen aja Nanti akan saya bales Saya seneng banget Boleh di-share ke teman-temannya Supaya tahu Produk-produk Seperti ini itu Kualitasnya seperti apa Produk kit ini Bagusnya seperti apa Dan juga Jangan lupa subscribe Karena Ada update-an Video-video berikutnya Mengenai gadget-gadget Yang terbaru Sampai ketemu Di video selanjutnya Bersama saya BJ Dari The Gadget Dari The Gadget